Intro Halo Sobat Friendly, kali ini kita akan membahas mengenai Apa saja sih aspek-aspek alamiah dalam aspek mawasan nusantara Nah, disini aspek ilmiah Bisa kita katakan yaitu aspek Tri-Katra Yang mana aspek ini terdiri dari yang pertama aspek geografis Lalu yang kedua ada aspek kependudukan Dan yang ketiga ada aspek kekayaan alam Oke, dari aspek geografis Ini berdasarkan posisi bagian geografisnya Dan menandakan bahwa suatu bangsa itu ada dan nyata Negara itu menandakan bahwa negara itu ada dan nyata Lalu di aspek kependudukan Ini juga termasuk dalam aspek alamiah yang dimiliki oleh suatu negara Nah, disini Salah satu unsur negara adalah adanya penduduk Nah, disini berduduk juga mempunyai atau memiliki tempat tinggal Tempat tinggal Lalu di kekayaan alam Kekayaan alam sendiri adalah aspek alami pemberian Tuhan ya Kepada suatu negara Nah, disini Negara Indonesia Banyak sekali Sumber daya alam Yang dapat kita nikmati Nah, ini banyaknya SDA ya Atau sumber daya alam Oke, dari ketiga aspek ini Dapat disimpulkan bahwa Aspek G Apa? Aspek trigatra Atau wawasan di wawasan nusantara Ditunjukkan oleh nomor Satu Dua Dan Tiga Jadi, jawabannya adalah opsi Nah Begitu, Sobat Brandly Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax